Selamat pagi, semuanya. Selamat pagi, semuanya. Menyediakan khusus buat Kebo Channel, Kera Hebo dari Bali digorengkan langsung oleh pemiliknya. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Mama Heboh di Kebo Channel, Keworka Hebo dari Bali. Nah, saat ini Mama Heboh lagi berada di daerah Denpasar. Lagi berada di daerah Denpasar. Mama Heboh lagi mengunjungi suatu tempat yang memang dari dulu Mama Heboh kepingin banget kunjungi karena Mama Heboh sudah mengetahui produksinya, Udah merasakan Kenikmatannya, nah kali ini Mama Heboh mendapat kesempatan Istimewa untuk langsung mengunjungi Tempat produksi tersebut, dan langsung bertemu Dengan Pemiliknya, nah jadi sekarang Mama Heboh mau mengajak sahabat kebo Untuk berbincang-bincang dulu dengan Pemilik dari Perusahaan tersebut, atau apa namanya Produksi tersebut, apakah itu? Mari kita langsung Ya, selamat pagi, Om Sastiasu Bapak Ampura Bapak, sebelumnya Saya berbicara dengan Bapak, siapa Angking? Dengan Bapak Oke Jadi sahabat kebo di luar sana Niki yang berada di sebelah Mama Heboh Bernama Bapak Oke Bapak Oke Niki, salah satu Anggota Polri Yang sekarang juga masih aktif bertugas Ya Bapak ya, masih aktif bertugas Di Polda Bali, seperti itu Nah Bapak Oke ini Selain menjalani Tugasnya, tugas pokoknya sebagai Anggota Polri Bapak Oke juga membuka suatu Usaha Ya, di Bali ini Berupa usaha tahu Nah, berupa usaha tahu Nah, di Mama Heboh sudah Pernah makan Bahkan sering memesan Di Bapak Oke ya Tahunya sangat nikmat Enak banget Teksturnya sangat Aduh, pokoknya Di Bali ini sudah terkenal Terkenal banget dengan Tahu buatan Pak Oke Niki Jadi sekarang Mama Heboh Pengen penasaran langsung Seperti apa sih produksinya Seperti itu Pak Oke Dan Pak Oke Sangat memberi peluang Sekarang waktu yang sangat istimewa Jadi Mama Heboh bisa berkunjung Ketempat Pak Oke Dan langsung melihat Produksinya secara langsung ya Oke Jadi sebelum kita Ketempat produksi Kita tanya-tanya dulu nih Dengan Pak Oke Anjir Bapak Niki Apa namanya Usaha tahu Niki Sudah berapa lama Niki Bapak Mulainya dari Kapan Nika Kami mulai Usaha tahu Kira-kira ada Satu setengah tahun yang lalu Satu setengah tahun yang lalu Sudah berjalan Kalau tidak salah Sudah setengah tahun berjalan Kami berupaya Untuk memilarkan Kemudian pemasarannya 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 Baik itu pepasar Pemasar maupun kepada Yang datang Ngambil langsung Pesanan Oh seperti itu ya Oh jadi Pesanan yang kami Siapkan di sana Dengan ada Tempatnya pakai besek Supaya ada kelihatan Yang hegenis Yang hegenis ya Pastinya seperti itu Jadi pemasarannya ini Untuk di Bali Ini sudah sampai Dimana saja nih Kalau di Bali Seputaran di pasar Kemudian Tabanan Kemudian ke Bandung Oh sampai Tabanan juga Sudah ya Berarti Sahabat yang di Tabanan Mungkin sudah pernah Memakan tahu Pak Oke Tapi mungkin belum tahu nih Ini tahu dari mana ya Jadi ini loh Bapaknya ya Seperti itu Nama tahunya Nabi ini ke Pak Tahu Tahu Kas Lombok Abian Tubuh Tahu Kas Lombok Abian Tubuh Jadi sahabat kebo Yang berada di Denpasar Maupun di Tabanan Di Badung Yang ke pasar mungkin Atau mungkin melihat Memesan Yang namanya Tahu Lombok Abian Tubuh Itu adalah Pak Oke Niki pemiliknya Jadi seperti itu Jadi tahunya Yang lembut Yang enak Dan padat Isinya itu Bapak Oke Yang memiliki Seperti itu Bapak mengajak karyawan Juga ya Kerjanya nih Ada karyawan Dari kami Menajak karyawan dari 4 Kemudian Raku main pulang 1 Tinggal 3 Kemudian kemarin Jin lain 1 Tinggal 2 orang Tinggal 2 orang Sekarang ya Asli Lombok Berarti memang Tahu Lombok Memang pembuatnya Harus orang Lombok Ya Seperti itu Oke Jadi sahabat kebo Mungkin Segini dulu kita berbicam Nanti lebih banyak Kita akan mengulas langsung Mungkin kita bertanya langsung Di tempat produksinya Ya Mungkin seperti itu Jadi sahabat kebo Sekarang mamaya kebo Akan mengajak Sahabat kebo Di rumah Untuk langsung melihat Bagaimana Proses pembuatan Tahu Seperti apa Dan mungkin Kita disana Juga bisa bertanya langsung Jadi ada yang Mungkin ini Bisa kita langsung bertanya Oke Seperti itu Mari sahabat kebo Ya sahabat kebo Jadi kita sudah berada Di tempat produksi Tahu Yang dimiliki oleh Pak Oke Jadi seperti apa Prosesnya Ayo Kita ikuti mama kebo Kami mau melihat Proses pembuatan Tahu yang enak rasanya itu Seperti apa Iya Jadi disini Ini lagi ngapain Niki Mas Pembuangan Air kedelai itu Air kedelainya ya Ya tadi kan berbentuk Air susu hidup Setelah diosoda Kan ya misak airnya Oh seperti itu Kalau proses pertamanya Itu seperti apa Pak Perkusan pertama Perkusan pertama Perendam Dua jam Sampai tiga jam Oh kedelainya Direndam di Disini ya Oh jadi Jadi sahabat kebo Disini ada tempat khusus Untuk perendaman Kedelai Kedelai pilihan Pastinya Pak ya Untuk mendapatkan hasil tahu yang baik Bagus Nah setelah direndam Berapa lama tadi Pak Dua sampai tiga jam Dua sampai tiga jam Setelah itu Masuk ke penggilingan Nah setelah itu Kedelai-kedel yang sudah direndam Dua sampai tiga jam tadi Dimasukkan ke dalam penggilingan Oh jadi Seperti itu ya Jadi ya Nanti disitu berarti digiling Pak ya Ya Sampai dua puluh Sekali penggilingan itu Kira-kira berapa banyak Berapa kilo Bisa sekali Sekitar enam kilo Sekali menggiling Sekali menggiling enam kilo Itu menghasilkan Berapa kotokan Sekitar dua ratus tahun Dua ratus tahun Jadi sekali direndam itu Enam kiloan Kemudian langsung sekalian Dibilang Jadi digiling Keluar Kayak bugur Kayak bugur ya Kalau kita disebutnya Kalau bahasa tahunya Taocing Taocing Jadi Taocing itu Merupakan hasil Pertama Dari Penggilingan Itu namanya Taocing Oke Setelah itu Masuk ke perbusan Nah Sahabat Kebo Jadi disini ya Dia kan lagi ada perbusan Oh Kok bisa naik disini Jadi seperti ini dia ya Sampai berbusa gitu pak ya Sampai matang Sampai matang ya Berapa lama butuh prosesnya Kalau ini kira-kira Kita pakai matangnya Kita akan bisa pelukuran laku Karena kita kan api ini Karena tidak stabil Ya karena besar Jadi kita perlu api Nah Nah Sahabat Kebo Jadi disini yang unik itu Pembuatan tahu lombok Dari Pak Oke Itu menggunakan Kayu bakar Sahabat Kebo Jadi dia menggunakan kayu bakar Tidak menggunakan gas Tidak menggunakan Minyak tanah Seperti itu tidak Tapi menggunakan Kayu bakar Jadi dengan kayu bakar ini Membuat cita rasa juga pastinya Lebih nikmat Ya seperti itu Jadi Nama perebusan itu tergantung Mungkin dilihat dari teksturnya Mungkin seperti ya Sahabat Kebo Ya Sudah banyak piling yang matang Ya Sudah ahlinya Nah setelah disini Prosesnya Masuk kesini Saring-saring Denganan kain Saring Kampasnya Itu Baru diisi Penyodohan Kayak tadi kan Disak Langsung Antara sari kege Dengan air Itu kan Itu enggak butuh Direndam berapa lama Itu enggak butuh 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 juga Berapa lama Itu enggak butuh 20 menit Jadi setelah Dia habis Direbus Sahabat Kebo Dia disaring Dengan menggunakan kain Sudah dan ditunggu 20 menit 20 menit Untuk biar Dia terpisah Antara sarinya Dengan airnya Airnya itu Yang dibuang pak ya Yang tadi Sempat diambil Itu airnya dibuang Kemudian Lanjut dengan proses Nah ini Sahabat Kebo Yang lagi dilakukan Oleh masnya ini Yaitu Proses Pencetakannya Oh Nah sahabat Kebo Jadi ini Proses Proses Perendaman Dari hasil Rebusan tadi Itu disaring Dimasukkan ke dalam Sini Nah Jadi ini Tunggu selama 20 menit Ambilannya Nah ini Diambil selama 20 menit Didiamkan Selama 20 menit Kemudian Nah ini pak oke Sendiri langsung Menyaring Airnya Oh seperti itu Ini dia Prosesnya ya 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 Jadi taucing Tadi itu Direbus Kemudian Hasilnya Direndam Selama 20 menit Dan dipisahkan airnya Seperti itu Baru pencetakannya Nah pencetakannya nih Bapak Membutuhkan Berapa lama Waktu pencetakannya Jadi dari proses Taucing tadi Taucing itu merupakan Apa namanya Kedele Yang Digiling itu Yang sudah Dihaluskan Itu taucing Kemudian direbus Nah direbus Tadi ini Di panci ini Yang gede ini Itu membutuhkan Waktu ya Kata Masnya Bapaknya tadi Itu mereka Tidak menggunakan Lama waktu Tetapi menggunakan Memang seperti Dari teksturnya Dari aromanya Itu mereka udah tau Kapan dia masak Nah kemudian Disaring lagi Disaring lagi Dan dicampur Dengan Ramuan khusus Pastinya ya Ramuan khusus Yang dibuat Oleh Pak oke Dan Kawan-kawan disini Yang membuat Citar rasa tauhu Itu menjadi Enak Seperti itu Oh ya ini Proses pengadukannya Kemudian Seperti tadi Setelah disaring Kemudian Direndam Nah Niki Direndam Jadi di persiapan Untuk menyaring Touching Yang direbus Itu Sahabat kebo Nah sahabat kebo Ini dia Nah ini proses Penyaringannya Oh ini seperti Susu kedele ya Pak oke ya Nah jadi bentuknya Seperti susu kedele Ini yang langsung Biasanya bisa Diminum ya Oh seperti itu Nah ini Sahabat kebo Proses penyaringannya Jadi perebusannya itu Sampai coba Sampai coba Unik Tadi mama kebo Nyari-nyari Di bawah sini Mana apinya Apinya kok bisa disitu Ternyata Kata pak oke Panas dari api Apa namanya Dari kayu bakar Yang dibakar itu Dia di Kuaknya itu Dialirkan di Pipa yang ada Di atas mama kebo Nah Langsung dimasukkan Ke dalam Tahu Touching itu Touching yang direbus itu Nah itu dia Oh seperti itu Dia prosesnya Ya 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 Jadi baru kali ini Mama heboh Mengunjungi Tempat proses Pembuatan tahu Tahu yang enak Gitu Iya Jadi ini Masnya lagi Melakukan proses Pencetakan ya Jadi maaf Di belakang mama heboh Suaranya memang Agak berisik Karena itu Lagi dihaluskan Kedelainya ya Jadi ini Lagi Dalam proses Pencetakan tahunya Seperti itu Selamat menikmati 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 Jadi dari tadi Jadi dari tadi yang proses Pemerasan airnya Bener-bener airnya diperas Sekarang proses Pemadatan tahunya Jadi dipadatkan Sekarang ya Mas yang enak Jadi ini prosesnya Ditutup lagi Selamat menikmati 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 Bumbannya lebih berat lagi Yang tadi cuma seember kecil Sekarang seember gitu Nah ini sangat kebo Jadi yang tau singtanya Setelah direbus itu kan diendapkan Susu kedele tadi yang diendapkan itu Nah jadi dia dibuat seperti ini lagi Nah jadi ampasnya itu tidak dipakai Benar-benar sari tahunya saja Yang dipakai Sari kedelenya saja yang dipakai Jadi ampasnya ini Tidak digunakan untuk disini Tetapi ampasnya ini nanti Ada yang beli katanya Pak Oke Jadi ampasnya ini juga biasanya digunakan Untuk makanan serna Seperti itu Jadi benar-benar butuh tenaga yang kuat Tidak semudah yang dibayangkan Sampai kebo Ya ampun Sampai kebo Sampai kebo Terima kasih mas Saya tidak mau mengganggu Tidak semakin lama Kesian mas ya Jadi benar-benar butuh tenaga nih Benar-benar Ya sahabat kebo Mama heboh mendapatkan spesial dari Pak Oke Jadi Pak Oke menggorengkan tahu yang langsung Yang masih pres yang baru habis direbus Dari proses pembuatan direbus Dan langsung digoreng oleh Bapaknya sendiri Pemilik tahunya Ini Nanti sahabat kamu bisa lihat Jadi tahunya ini yang diversi digorengnya Dan tahu ini bisa dimakan mentah juga ya Pak Karena udah langsung direbus Jadi sahabat kebo Ini ramuan khususnya yang dimiliki oleh Pak Oke Dalam meracik tahu Jadi ini yang bikin rasa tahu itu Tahunya Pak Oke itu lain daripada tahu biasanya Biasanya ya Jadi sahabat kebo Ini jadi dicampur nih Pak ya Udah ada takarannya sendiri Jadi ini dimasukkan Dicampur seperti ini sahabat kebo Tadi Bapaknya bilang Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang Supaya tekstur tahunya itu tepat Ya Pak ya Nah jadi ramuan inilah yang membuat Produksi tahu Pak Oke itu Lain daripada yang lain Sahabat kebo Ini rahasianya disini Ini di dalam Pak Oke Ya benar Nah sahabat kebo Tadi si taucing yang Mama Hebo udah jelasin itu Yang direbus dengan uap panasnya kayu bakar itu Menghasilkan sari kedele tadi Sari tahu itu yang Mama Kebo katakan tadi Bisa dijadikan susu kedele Jadi ini rupanya Susu kedelenya Nah ini susu kedelenya Dan Mama Hebo mendapat kesempatan Untuk merasakannya Coba kita rasa Nikmat sekali sahabat kebo Benar-benar Susu kedelenya tuh Sari kedelenya tuh Benar-benar Rasanya Enak nyas banget Selamat ya bos Jadi proses Apa namanya Pemadasan tahunya udah selesai Sekarang masuk ke proses pemotongan Kalian seperti apa Jadi cetakannya emang udah pas Khusus dibuat Jadi cetakan kotak-kotaknya tuh langsung dari situ ya Jadi itu dipotong sesuai dengan Garisnya Wah 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 Ya sahabat kebo Jadi ini proses pemotongan dari tapu tersebut ya Harus benar-benar Ini pernah gak kejadian Mas dia membengkok-bengkok gitu Oh sering Sering ya Oh sahabat kebo Ini pernah harus Teliti ya Ini harus lemuh Ini pernah harus lemuh tangannya Tidak boleh Supaya gak menceng-menceng Sekarang mama heboh Mau coba memotong Harus lemes Tidak boleh Supaya dia tidak menceng Tadi sudut ini Lihat Harus lemuh gitu Senang mama heboh Akan ke depan dulu Sup Wah liat Oke Mama heboh bisa Tapi lagi satu takut jatuh Mas Lagi satu dong mas Nanti takutnya jatuh ke sebelah sana Lagi satu Udah dapat dua kali potong Ternyata membuat tahu Itu tidak segampang Yang kita lihat Sahabat kebo Harus benar-benar Punya keahlian Nah sahabat kebo Mama heboh Mendapatkan kehormatan Untuk melakukan prosesnya Langsung Dari tadi Ambil Oh iya Ini Potong Supaya gak Jatuh Benar Oke Oke dua itu Sabar itu Nah supaya gak jatuh Iya sahabat kebo Jadi Lihat nih Jadi Terus benar-benar Masih Panas Nah Jadi Sahabat kebo Kita bisa melanjutkannya Kita membantu proses Untuk memindahkan Pinggir-pinggir aja Tidak bisa mama heboh yang tengahnya Nanti dia Hancur Jadi Benar-benar harus Hati-hati Extra hati-hati banget Sabar ciel Sudah Estorangan cause Si Tidak �� Telefon ini kalau mama heboh yang melaksanakan ini mungkin satu begini bisa satu hari karena tidak terbiasa ini dia proses pembuatan kita selama ini hanya tau maaf aja ternyata prosesnya ya jadi sahabat kebo jadi satu ini itu kata masnya tadi itu harus isi 50 jadi biasanya satu kapar satu nampi ini itu isinya 50 nah dari itu setengahnya itu karena mama heboh tadi masih baru pertama kali mama ganti jadi naruhnya jarang-jarang jadi kata-kata 50 gitu ya sahabat kebo jadi sahabat kebo tahu yang sudah tadi habis dicetak dipotong kemudian diletakkan di pari yang mama heboh lakukan itu akan direbus ditunggu di dingin dulu baru akan direbus disini jadi pancinya atau kualinya itu wajan pembusannya itu sebesar ini nah direbus kira-kira berapa lama sampai mendidih sampai mendidih kata masnya dan hasilnya yang setelah direbus baru ditaruh diletakkan di lap ini seperti ini jadi ini yang sudah selesai nah ini ini hasilnya yang sudah direbus nah jadi yang membedakan tahu lomboknya Pak Oke itu selain tadi ada cairan yang memang khusus dan rahasia ya pastinya rahasia karena itu dilancip khusus yang membuat rasa cita rasa tahu Pak Oke itu lain daripada cita rasa tahu-tahu yang lain yang ada di bali ini nah ini bisa langsung dimakan jadi ya Pak Oke ya setelah proses perebusan kalau sahabat kebo beli di pasaran maupun di agennya bisa langsung dicicipin sebelum digoreng juga bisa langsung karena prosesnya tadi yang higienis dan direbus kita coba rasa satu ya sahabat kebo boleh ya Pak Oke ya oke izin kita lihat sahabat kebo teksturnya nih tebel-tebel banget tebel banget coba kita buka tuh sahabat kebo padat isinya jadi dia enggak enggak bukan kayak tahu yang digoreng terus tengahnya itu bolong gitu tengahnya kosong angin enggak jadi ini benar-benar tahu lombok berkualitas asli buat tanpa oba jadi bisa langsung mau pakai boh rasa dimakan begini aja udah enak tanpa bumbu tanpa sambal tanpa apapun udah enak banget langsung enak banget benar-benar teksturnya lembut racikan rasanya ya Pak Oke ya sangat aduh mama heboh sangat merekomend tahu lombok apa ini tahu kas lombok abian tubuh abian tubuh ingat sahabat kebo tahu lombok eh tahu kas lombok abian tubuh itu adalah asli buatan Pak Oke jadi kalau sahabat kebo mau langsung ke pabriknya juga bisa di jalan apa pak jalan imam bonjol jalan imam bonjol banjar samping buni banjar samping buni banyak ajak Pak Oke pabrik tahu langsung diantar kesini sama warga setempat hmm 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 padat banget rasanya nikmat banget hmm jadi selain dipasarkan di pasaran Pak Oke juga menerima pesanan ya Pak Oke ya oke seperti itu hmm dan tadi Pak Oke ada menggoreng hmm nah jadi nah sementara mama heboh melakukan apa mengikuti proses pembuatan tahu Pak Oke menyediakan khusus buat kebo channel korek heboh dari Bali digorengkan langsung oleh pemiliknya nah seperti ini yang digoreng tadi yang mama heboh makan pertama yang masih muntah maksudnya yang baru habis dilebus itu nah sekarang yang digoreng nah ini membuktikan jadi setelah digoreng pun dalamnya enggak kosong enggak angin dia tetap tetap padat seperti ini tetap padat kita coba kita coba ini memang masih anget tanpa sambal tanpa apa udah enak banget enak banget ya Pak Bo bener mama heboh sangat merekomend sangat merekomendasikan sahabat kebo yang berada di Bali yang berada di sekitar Bali bisa langsung memesan tahu kaslombok abian tubuh abian tubuh itu bener-bener asli produksi Pak Oka sangat sangat kagum juga dengan Pak Oka ini seorang anggota polisi anggota polri dan beliau tidak hanya melaksanakan tugas sebagai anggota polri tapi beliau juga membuka usaha yang dapat membantu masyarakat-masyarakat sekitar juga untuk membuka lapangan kerja ya oke ya jadi seperti itu dan hasil tahunya itu enggak bohong enggak nipu sahabat kebo jadi bisa langsung kalau sahabat kebo mau bisa langsung di order bisa langsung datang ke tempatnya seperti yang tadi sudah disebutkan di Denpasar di Imam Bonjol Banjar Samping Budi Banjar Samping Budi silahkan sahabat kebo nah setelah tadi kita mengikuti proses pembuatannya sampai merasakan takut khas buatan Pak Oke sekarang ada pertanyaan terakhir buat Pak Oke Bapak dikit terinspirasi dari mana kenapa Bapak bisa dengan kesibukan Bapak sehari-hari yang sebagai anggota polri yang kita tahu tugasnya tidak sedikit Pak ya untuk mengayomi masyarakat melayani masyarakat jelas dengan kesibukan itu Bapak terinspirasi dari mana kok bisa ada ide untuk membuat pabrik tahu ini Pak baik kami mempunyai ide karena tugas lama di Lombok oh Pak Oke pernah bertugas di Lombok dari tahun 1985 oh 1985 ya 2009 baru kami pindah di Bali 30 29 tahun kurang lebih 30 tahun ya 30 tahun berada di Pulau Lombok kemudian setelah di Bali kami lihat ada peluang kayaknya di Bali kok belum ada yang tidak akan tahu Lombok kami koordinasi sama teman yang dari Lombok kira-kira bagaimana kami siap enggak sehingga kami usaha buat lokasi cek lokasi dulu kebetulan kami punya sedikit ada lahan lahan sehingga kami buat anak-anak datang dari Lombok sedikit lah produksi kanta wah benar-benar sangat menginspirasi ya sahabat keboh ya jadi Bapak Oke ini selain sebagai anggota polri yang jelasnya kita tahu tugas anggota polisi itu tidak sedikit sangat banyak dalam mengayomi masyarakat beliau juga terinspirasi dari tempat tugasnya yang dulu Bapak pernah selama 30 tahun di Pulau Lombok ya di Pulau Lombok ya jadi dari situ Pak Oke balik ke Bali setelah itu pindah ke Bali dan di Bali terima belum ada yang membuat atau memproduksi tahu Lombok jadi Pak Oke terinspirasi dari situ wah mantap sekali dan semoga mau hebat juga melakukan semoga sahabat-sahabat kebo di luar sana juga bisa mengikuti jejak dari Pak Oke jadi Pak Oke ini bisa menjadi salah satu inspirasi bagi kami bagi sahabat kebo yang berada di seluruh Nusantara bisa mengikuti jejak Pak Oke untuk melakukan apa namanya suatu inisiatif kreativitas ya kreativitas yang menciptakan juga lapangan kerja buat teman-teman atau warga di sekitarnya seperti itu terima kasih banyak Pak Oke sudah mau menerima kami keluarga kebo keluarga heboh dari Bali untuk melihat langsung proses pembuatannya sampai diberikan merasakan tahu itu seperti tahu lombok khas lombok buatan Pak Oke benar-benar mantap jadi Mama Heboh sangat merekomendasikan tahu tahu khas lombok buatan Pak Oke cuma ada di produksinya itu cuma ada di Denpasar di Jalan Imam Bonjol Banjar ini ya seperti itu sahabat kebo jadi silakan langsung ke sini silakan di order dengan Pak Oke dan Pak Oke saat ini juga masih sementara bertugas ya masih tetap bertugas masih aktif di Folda Bali seperti itu wah terima kasih untuk Pak Oke dan mas-masnya yang lain terima kasih sudah menerima kami ya sampai disini dulu vlog kita kali ini sahabat kebo terima kasih sudah mengikuti aktivitas Mama Heboh dari pagi tadi dan sampai saat ini dan juga kami mohon kepada sahabat kebo untuk tetap mengikuti vlog-vlog kami berikutnya jadi sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa ta-da selamat menikmati selamat menikmati